Pemirsa arus kendaraan di Tol Jakarta Cikampek malam ini terpantau ramai lancar. 55 ribu kendaraan diperkirakan akan melintas di jalur ini hingga tengah malam nanti. Dan pemirsa berikut kita simak laporan Bayu Pradana serta Juru Kamera Yudi Rizaldi dan Eka Rusmanda dari Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Mobilisasi sejumlah kendaraan kembali mengisi jalan Tol Jakarta Cikampek atau Tol Japek pada hari ini. Meskipun peningkatan kendaraan tidak sesignifikan pada Sabtu lalu namun 3 hari jelang pergantian tahun 2020. Diperkirakan kendaraan akan terjadi peningkatan pada ruas tol ini. Dan diperkirakan terdapat peningkatan sekitar 39,5% dari arus lalu lintas biasanya di Tol Jakarta Cikampek ini. Dan selain itu juga diprediksi akan ada sekitar 55.500 kendaraan yang akan melintasi ruas tol ini. Sementara itu sejumlah antisipasi akan dilakukan untuk menyambut tahun baru 2020 ini diantaranya yaitu dengan memasang posko dengan mensiagakan sejumlah petugas baik dari jasa Marga dan juga kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Sementara itu antisipasi lainnya adalah nanti pada tanggal 31 Desember bertepatan pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di mana Tol Jakarta Cikampek ini akan memperlakukan larangan bagi kendaraan sumbu 3 seperti truk-truk konton maupun truk besar lainnya untuk melintas. Dan hal lainnya dapat kami sampaikan, pemirsa, untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan pada malam hari ini sebaiknya Anda dapat memastikan terlebih dahulu kondisi tubuh secara prima. Anda dapat berpergian terlebih dahulu ke toilet sebelum melintasi dari Tol Jakarta Cikampek ini. Ini mengingat tidak adanya tempat istirahat di sepanjang Tol Jakarta Cikampek serta memastikan bahwa kendaraan Anda dengan bahan bakar yang cukup. Sementara itu dapat kami sampaikan hal lainnya, pemirsa, mengingat jalan yang bergelombang ini Anda harus memastikan diri Anda fokus dalam berkendara dan tentunya terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keamanan dan juga kenyamanan para pengendara secara bersama. Dari Jawa Barat, Bayu Pradana, Yudi Ruzaldi, dan Eka Rusmanda, Anyus melaporkan. Pemirsa, Minggu Malam harus lalu lintas di Simpang Gadok kembali dinormalkan usai diberlakukannya sistem satu arah. Dan berikut kita simak laporan Nadia Raisa dan jurukamera Didit Oktavian serta Yudi Richard dari Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, tempat saya berada. Minggu Malam sudah kembali dinormalkan setelah sebelumnya diberlakukan sistem satu arah yang mengarah ke Jakarta dari pukul 13.00 saat Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk lebih lengkapnya lagi, telah bersama saya AKP Muhammad Fadli Amri Kasat Lantas Polres Bogor dan saya akan bertanya-tanya selamat malam Bapak, bagaimana kondisi lalu lintas Minggu Malam ini Pak? Untuk kondisi lalu lintas pada hari ini ya, sudah kita berlakukan normal dua arah tadi jam 20.00. Memang karena arus lalu lintas yang dari puncak mengarah ke Jagorawi itu cukup padat, jadi kita perlu sistem satu arah atau one way-nya itu lebih panjang daripada biasanya, yang biasanya itu kita jam 7.00 itu bisa terbuka normal, ini jam 8.00 malam baru bisa terbuka normal. Ya memang karena memang situasi arusnya cukup padat ya, sesuai dengan prediksi juga yang sudah. Ada informasi tambahan ataupun yang ingin disampaikan diimbau bagi masyarakat? Kalau untuk informasi tambahan, mungkin lebih kepada tolong dipahami jadwal yang sudah kita terapkan, waktu-waktu penutupan yang sudah kita sosialisasikan, apabila sudah mendapatkan informasinya, tolong dijadwalkan perjalanannya sesuai dengan jadwal tersebut. Jadi tidak sampai nanti masyarakat itu terkena penutupan arus. Seperti misalnya car free naik itu tanggal 31.00 jam 6 sore sampai dengan tanggal 1 Januari jam 6 pagi, ya masyarakat yang ingin ke puncak silakan sebelum jam tersebut atau setelahnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, bagi Anda yang akan mengarah ke puncak ataupun mengarah ke Jakarta, perlu diperhatikan untuk informasi mengenai rekayasa lalu lintas dan juga waktu yang telah difasilitasi untuk melintasi jalan raya puncak Bogor ini. Dari Bogor, Nadia Raisa, Didit Oktavian, AY News melaporkan.